ME, ME, masih-masih ME. Di sini kita bisa lihat kita ada saat ini ada 8 ME yang berkolaborasi dengan ETFDES, kita ada Pinnacle, Indo Premier Investment Management, Insight, BNI Asset Management, MNC Asset Management, Cipta Dana, Batavia, dan Dana Reksa. Nah dari jenis-jenis, dari sekian manajemen investasi ini, jenis-jenisnya bisa kelihatan di sini. Namun perlu dicatat ya bahwa kedua detail seperti ini, mungkin kalau Bapak dan Ibu buka di rumah, kok nggak ada? Karena account-nya itu kan account untuk transaksi. Account ini kan, account saya ini kebetulan account untuk mapping. Jadi saya ada tambahan seperti ini. Jadi nanti jangan kaget ntar misalnya pas buka kok di tempatnya nggak ada. Ini cuma tambahan additional untuk, karena saya lagi membuka account untuk tes demo. Kurang lebih seperti itu. Nah di sini bisa dilihat juga bahwa ada beberapa deskripsi yang bisa dilihat secara umum ya, di mana kita juga memiliki ETF syariah. Kita ada dua ETF syariah di sini. ETF yang mengacu terhadap social responsible investment seperti Serika Hati, ada yang mengacu terhadap indeks-indeks regional yang saat ini sedang boleh dibilang lagi menarik, yaitu MSCI ataupun Futsi, yang memiliki Futsi juga macam-macam. Jadi kita lihat sangat beragam ya saat ini karena memang ujung-ujungnya yang investor cari adalah resiko yang terukur. risiko yang terukur itu ya seperti yang saya udah bilang sebelumnya, resiko yang terukur adalah di mana keputusan untuk melakukan penjualan ataupun pembelian itu adalah keputusannya investor itu sendiri. Bukan keputusannya dari manajemen investasi yang terkait gitu. Jadi kita sih senang banget, apalagi yang udah memberikan akses kita untuk live demo karena memang kita pengen tunjukin juga kita punya teknologi itu seperti apa. Jadi ini adalah contoh-contoh ETF yang bisa teman-teman semua pilih. Jadi balik, jika sudah memilih ETF-nya, pilih yang ini seri ke hati misalnya. Nanti mungkin melihat nih pergerakan seperti apa. Ini yang, ini sekalian saya jelaskan ulang ya, chart yang di atas adalah chart tolak ukur, sementara chart yang di bawah seperti ini adalah chart dari pergerakan ETF itu sendiri. Jadi ini bisa kelihatan bahwa pergerakannya sangat mirip dengan indeks pembanding. Jika melihat lebih detail, maka ada di sini di mana seri ke hati indeks itu pergerakannya saat ini sedang minus 0,33 persen, sementara ETF seri ke hati saat ini minus 0,35 persen. Jadi sangat mimicking kalau saya boleh jelaskan ini. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya adalah secondary market dari ETF di mana investor mungkin yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin di ETF ini sendiri kan ada dua jenis transaksi ya. Dua jenis transaksi ini yaitu secondary market seperti ini dan satu lagi adalah primary market seperti ini. Jika pembelian melakukan primary market via primary market, maka yang didapatkan investor adalah satu basket atau seri bulot. di sini kita lihat basket ini ada satu. Ini adalah pembelian untuk satu basket ETF seri ke hati itu senilai 32,4 juta rupiah dan untuk pembelian dua basket seri ke hati sebesar segini. Ini yang kemarin juga sempat saya jelaskan bahwa lebih efisien di mana untuk membeli satu basket seri ke hati itu quotation harga offer saat ini dengan konstituen yang ada dari sekitar 22 ETF itu NAV-nya di 323,99 juta rupiah. Sementara kalau kita lihat untuk membeli melalui secondary market, kita bisa saja beli tapi di quotation harga lebih tinggi di 327 juta rupiah. Saya selalu bilang ETF ini lebih efisien. Coba deh kita lihat di sini. Pada saat kita membeli satu basket, kita mendapatkan harga offer indikasi di 323,99 juta rupiah. Tetapi pada saat kita membeli di lima basket, itu juga indikatif offer-nya di 323,99 juta rupiah. Jadi jauh lebih efisien untuk investor untuk melakukan pembelian melalui primary market, secondary market. Sementara itu ada pertanyaan terlebih dahulu dari mungkin dari yang Suratman ataupun teman-teman yang lain. Jadi kalau kita klik kebeli di buy di basket, itu langsung done kan ya? Betul. Jadi langsung di angka yang ke satu itu ya, di ke satu itu ya? Ya, ini sebentar lagi di sini jamnya di sebentar lagi ini marketnya buka. Kita sudah mulai bisa coba live demo. Sorry, ini ada sedikit pertanyaan. Mungkin harga primary basket yang paling murah apa dan yang paling mahal apa? Terima kasih pertanyaannya Mas Satria ya. So, ETF itu bisa dilihat dari NAV-nya, di mana NAV yang tertinggi saat ini ada di RLQ dan XBNI, kalau saya tidak salah. Sorry, ya ini. XBNI ini NAV-nya di 877,742. Jadi untuk pembelian, satu basket, offernya ada di Rp88.000.000. Nah, ini karena marketnya sekarang sudah, sudah sesi dua sudah dimulai, ini terlihat ini nanti quotation harganya ini live bergerak terus. Jadi sebentar. Oke. Oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa tadi ada XBNI seperti ini. Ini salah satu yang boleh dibilang secara harga ini lebih mahal dibandingkan ETF yang lain. Kita bisa lihat ini pergerakan harganya bergerak terus. Ini kalau saya short, ini adalah konstituennya di mana ya mengikuti dari quotation harga dari masing-masing konstituen. Ini yang termahal boleh dibilang, dan yang termurah mungkin kayaknya ada satu seperti ini. Yang contohnya aja seperti Cipta Dana. Ini NAV-nya, mohon maaf kalau dia, karena ini kan saya sharing screen ya, jadi mungkin dia agak lagging pada saat, karena marketnya on terus. sebentar. Sebentar ya. Aku share ulang sebentar-sebentar. Ya, kalau baru mulai memang dia sedikit-sedikit rame aplikasinya sebentar. Kira-kira ada untuk sementara, ini saya masukkan terlebih dahulu ya. terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Nah, baik akan saya mulai. Jadi untuk mengingatkan bahwa saat ini saya sedang menggunakan... Sebentar. Sebentar. Oke. Yang teman-teman lihat saat ini adalah account test demo di mana saya saat ini sudah memiliki satu basket ETF XEML yaitu MSCI Indonesia Large Cap. Ini juga salah satu ETF yang kita suka promosiin karena memang berisi 12 konstituen yang paling disukai investor asing secara simpelnya seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau memang mau beli lagi gitu kan? Nah, ini gampang sekali. Jadi, saya tinggal klik di sini. Ada XEML. Nah, di sini akan langsung muncul pergerakan dari komposite IHSG dan pergerakan dari XEML. Terlihat bahwa XEML masih dapat bergerak lebih bagus walaupun saat ini indeksnya sedang terkoreksi. Jadi, bagaimana cara membelinya? Saya tinggal masukkan jumlah basket di sini. Di sini saya contoh masukkan adalah 12 basket. Dan saya langsung klik buy 2 hit. Apa yang terjadi pada saat saya buy 2 hit langsung done. Jadi, untuk Bapak-Ibu, begitu ini di klik akan ada konfirmasinya seperti ini. Terlihat. Saya naikkan sedikit account-nya, ETF-nya, dan estimasi harganya. Terlihat bahwa estimasi harganya sebesar 2,21,08. Quantity-nya 2 basket, yaitu 2,000. Estimasi value harga sekitar 44,2. Ini ada sedikit statement bahwa eksekusi ini akan done. Dan sedikit inilah informasi yang investor bisa lihat pada saat mau melakukan eksekusi. Jadi, ini tinggal langsung klik ok. Langsung done. Jadi, ini langsung kelihatan ETF-XCML yang saya dapat itu di harga 220,9906. Harga ETF saat ini seperti ini. Dan ini harganya mengikuti pergerakan dari konstituennya. Bapak-Ibu mungkin bisa lihat. Jadi, di portfolio, di sini bisa kelihatan langsung. Di sini saat ini saya sudah memiliki 3 basket XCML. Mungkin perlu di-note bahwa kok harga di sini, price-nya di sini kok 228 sih. Nah, price ini mengikuti quotation harga dari ETF di secondary, opening dan last-nya di 228. Maka dari itu, di portfolio saya ini akan mengacu terhadap pricing di secondary market. Nah, tolong di-note saja bahwa harganya itu seperti itu untuk secondary market. Karena memang transaksi terakhir terjadi di harga 228. Nah, sementara sekarang kalau memang mau lihat harga yang saat ini, yang karena kita mau melakukan penjualan lewat primary market, harganya adalah seperti ini, 220,83. Nah, ini yang kita bilang transparansi dan langsung terjadi. Dan di portfolio langsung kelihatan bahwa saya saat ini sudah memiliki kurang lebih 3 basket dari XCML. Nah, lantas gimana kalau saya mau jual ya? Mau jual juga sama. Kalau mau jual, kita kan sudah punya 3 basket. Ya, saya contohkan saja misalnya. Di sini Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat bahwa saat ini available yang di saya itu ada di 3.000 lot ataupun 3 basket. Ini bisa dilihat saat ini. Nanti di sini saya masukkan. Misalnya saya mau menjual. Saya masukkan saja, saya contohkan jual 1 XCML. Sama akan ada confirmation order bahwa saya akan menjual ETF XCML sebanyak 1 basket di harga estimasi value di Rp22.26.000. Saya klik OK, langsung done. Seperti ini. Jadi, ini yang pertama saya beli warna hijau. Yang kedua langsung saya jual. Jadi, karena ini pergerakannya mark to market sekali. Jadi, pada saat saya beli, saya belinya di harga Rp22.99.000. Saya jual di Rp220.232.000. Dan itu bisa langsung kelihatan di portfolio saya. Di portfolio saya langsung muncul bahwa saya masih available saat ini. Hanya tinggal 2 basket XCML. Itu pembelian melalui primary market misalnya. Kalau misalnya Pak Radit. Betul-betul sama dengan saham ya? Betul-betul sama. Jadi, buy sell-buy sell begitu ya? Buy sell-buy sell-nya begitu. Ini reksadana yang bisa diperjual belikan seperti saham. Betul. Jadi, itu yang kita bilang. Ini part of perkembangan teknologi juga ya. Ini yang kita bilang yang namanya transparan. Di mana teman-teman semua bisa lihat konstituen dari A sampai Z. Termasuk cash-nya. Dan bisa juga langsung transaksikan jual-beli. Flexible. Misalnya saya melihat, oh ternyata Radit indeksnya turunan nih. Kayak begini nih. Turunan sekarang kan, turunnya indeks. Memang pergerakan XCML lebih sedikit nih. Lebih banyak nih dibandingkan pergerakan IHSG. Tetapi nanti kan ada momen-momen di mana pada saat banknya itu rally ini bisa lebih tinggi. Jadi, hal-hal seperti ini sih yang kita mau tunjukkan ke teman-teman semua. Dan ini ternyata di dunia pertumbuhan ETF ini meningkat terus dari tahun ke tahun. Jadi, mungkin saya sedikit cerita di Amerika, akhir tahun 2019 itu memang terjadi perkembangan investasi ETF di pengelolaan yang bersifat ISG, yaitu Social Responsible Investment. Ada banyak alasan di luar sana itu semakin tinggi karena kebanyakan investor memang suka investasi yang berjenis Social Responsible Investment. Dan kedua, ternyata secara return, ini juga menjanjikan return-nya ISG. Saya nggak bisa state berapa persen investasinya, cuma secara flow, artinya secara dana yang masuk ke dalam ETF ISG itu semakin banyak. Lalu, untuk bikin comparison antara ISG dan IDX30 atau SIIT, kan kalau tidak salah, iPod atau ini sistemnya bisa membuat perbandingan kinerja antara SIIT dengan IHSG. Apakah lebih tinggi, apakah lebih rendahkan? Iya, kita bisa lihat historikalnya. Jadi, sebetulnya mungkin nanti Mas Imam akan coba jelaskan untuk aplikasi yang dari indopremier.com. Cuma mungkin aku lanjut sedikit karena ada pertanyaan dari Pak Fransi Matupang nih, yang beli di primary dan jual di secondary termasuk sebaliknya, apakah bisa? Jika bisa, mohon dapat didemokan. Boleh. Saya misalnya, saya mau beli. Saya contohkan aja di sini, saya melakukan pembelian. Bergerak nggak ya? Suara saya masih kedengerak ya? Masih ya? Jelas, jelas. Jelas ya? Tapi ini kayaknya atas demonya ini yang lagi loading. Sebentar. Oh iya. Dia lagi loading aja. Ini lagi reconnecting. Terlebih dahulu. Sebentar ya. Sepertinya memang ada kendala koneksi dari yang desktop saya. Tidak. 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 Oke, ini saya izin siap kembali ya. Ini tadi, sorry saya lupa pertanyaannya tadi apa ya, beli di primary dan jual di secondary termasuk sebaliknya, apakah bisa untuk beli di primary dan jual di secondary, hanya yang perlu investor ingat untuk pembelian dari primary dan secondary tidak bisa dilakukan dalam hari yang sama. Yang harus dilihat adalah transaksinya baru akan bisa dilakukan keesokan hari, karena perlu diingat untuk teman-teman bahwa transaksi ETF ini adalah transaksi yang menggunakan pembayaran T plus 2, sama seperti saham. Jadi setelah T plus 2, maka dananya akan dididak dari portfolio, ataupun setelah T plus 2, ETF-nya baru betul-betul sudah ada di portfolio Bapak dan Ibu. Jadi kita selalu bilang bahwa secara sistem itu bisa, kita bisa melakukannya. Ini contohnya pada saat saya melakukan pembelian misalnya. saya mau beli XEML. Di sini terlihat nih, offer-nya ada di 227 misalnya. Ya saya antri-antrinya sama persis seperti di saham. Jadi misalnya saya mau bid di 200, kuantitinya ini kan log. Jadi ya langsung aja, kayak biasa. Begitu. Misalnya, ya kayak begini. Persis seperti di saham. Itu dimana kalau Bapak dan Ibu lihat, di status itu langsung muncul. Sebentar ya, ini. Bapak dan Ibu. Ini misalnya saya contoh, saya beli sebanyak 224 rupiah XEML di secondary. Ini akan muncul seperti ini. Ini akan terlihat bahwa saya masih ada transaksi yang open. untuk pembelian XEML. Sama halnya seperti melakukan transaksi jual-beli saham, Pak Peran Simatupang. Apakah bisa? Bisa. Untuk pembeliannya. Cuma ya, kita bisa antri. Balik lagi, teman-teman bisa antri untuk pembeliannya. Apakah mau ngantri, apakah mau beli langsung di harga offer. Tapi kita bisa lihat di sini, harga offernya lebih tinggi dibandingkan harga kita di primary market. Di mana saat ini, indeksnya lumayan naik. Karena tadi teman-teman bisa lihat kan di sini, saya belinya di 220,99. Saya jual satu basket di 220,23. Sekarang XEML-nya sudah di 221,21. Jadi pergerakannya cepat sekali. Itu mungkin yang kita ingin jelaskan ke teman-teman semua. Saya harap itu jelas. Pak Peran Simatupang, jawaban dari saya. Ini mungkin Pak Peran juga, sorry saya baru lihat juga, satu lot di ETF, baik di primary, apakah beda? beda karena di primary itu pembeliannya satu basket ya. Kalau di secondary itu baru satu lot. Pak Peran Simatupang. Jadi satu basket itu sama dengan seribu lot. untuk transaksi beli tadi terlihat menggunakan fraksi harga 2 genap, padahal di Opa terlihat ganjil. Apakah itu tidak menjadi keterbatasan untuk likuiditas? Tidak Pak, karena fraksi harga itu kan fraksi yang ditetapkan. Liquidity ini adalah market liquidity yang diberikan oleh investor. sorry yang diberikan oleh Indopremier. Jadi secara likuiditas, dealer partisipan yang menjual ETF, itu harus mampu menyediakan likuiditas pasar untuk produk tersebut. Nah, likuiditas pasar kami ini menggunakan teknologi. Jadi tidak ada Indopremier sekuritas itu tidak ada, boleh dibilang tidak ada pegangan ataupun apapun. jadi benar-benar sistem semua yang mengerjakan ini. Jadi kita tidak bilang pergerakan harganya itu diatur dan segala macam. Tidak, karena kita memang ngerjain ini memang semua fully automated by sistem partneran. Mudah-mudahan menjawab. Apa ada pertanyaan lagi? Sepertinya Mas Imam, mungkin sebelum saya lanjut ke Mas Imam yang akan coba menjelaskan aplikasi Indopremier.com mungkin Mas Imam bisa dengar ya Mas. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana untuk compare pergerakan XIIT dan IHSG pembanding melalui website Indopremier.com. Mungkin nanti bisa Mas Imam jelaskan juga via multi guna chart. Tapi sebelum saya melanjutkan ini ke Mas Imam, ada pertanyaan lebih lanjut mengenai live demo ETF-nya. apa cukup jelas? Apa sudah ada pertanyaan? Kayaknya kalau tidak banyak pertanyaan berarti kayaknya sudah cukup jelas karena memang straightforward ya. Amah mahatnya sangat pemeriksaan ini kan sama banget kayak kita ngeliatin saham gitu. Cuma bedanya kalau saham itu satu nama, kalau di sini kita lihat XML ini ada ada 12 nama gitu. Jadi perbedaannya di situ aja. Jadi kenapa ini balik lagi ke yang tadi saya sempat jelaskan sebelumnya. Kenapa sih 95% investor ETF itu semuanya institutional? Karena tujuan mereka adalah exposure terhadap pasar, terhadap IHSG gitu. iya mereka mencari yang namanya return. Mereka betul mencari return. Tetapi ini diversifikasi ini dilakukan agar ada perlindungan terhadap nilai aset. Jadi supaya tidak ada exposure hanya satu misalnya ke sektor mining ataupun hanya satu sektor mungkin Astra dan segala macam gitu. Jadi jauh lebih terlindungi. jadi kita selalu bilang diversifikasi itu penting dan nanti pada saat nanti Bapak dan Ibu mungkin mau mencari sesuatu seperti yang namanya return mungkin bisa didapatkan dari saham persen. Orang lebih seperti itu. Mungkin tadi ada pertanyaan Mas Imam bisa kedengeran Mas? Iya. Aku share Mas Imam sebagai co-host ya. Mas Imam Jadi membandingkan kinerja apakah itu saham apakah itu ETF dengan IHSG di grafik kinerjanya. Baik ya. Karena yang saya ketahui kalau reksadana kan enggak real time ya. Iya. Tapi ETF kan real time kayak saham. Kalau reksadana bisa saja IHSG misalnya tinggi kinerjanya sedangkan reksadana jatuh. Banyak kan itu yang terjadi. Akhirnya tapi jatuhnya seberapa kita tidak bisa melihat grafiknya gitu. Tapi kalau ETF kan yang saya lihat dulu itu sama dengan saham. Real time kita bisa membandingkan kinerja Serikahati atau XIT dengan IHSG. Nah itu mungkin bisa ditampilkan untuk terutama saya dan ini kalau menurut saya sangat berguna untuk teman-teman Aguan Taji Club lainnya. Terima kasih Mas Imam. Ya terima kasih kembali yang saya izin share dulu ya Mas Radit. Iya. Oke. Nah untuk melihat perbandingan antar ETF ataupun antar instrumen kita bisa menggunakan fitur yang ada di dalam indopremier.com caranya adalah masuk ke indopremier.com seperti ini. Salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan yang namanya disini kita bisa masuk ke ipod fund ya. Jadi sebenarnya untuk mengakses multiguna chart ini kita tidak perlu login terlebih dahulu. Jadi memang data yang tersedia disini itu kita bisa akses ya. Walaupun mungkin disini ada teman dari Bapak Ibu yang ingin melihat performance dari ETF saham ataupun reksadena apapun kita ingin membandingkan antara ETF dengan indeks acuannya apakah betul-betul mimicking atau kalau misalkan ETF itu di kolos teraktif apakah dia bisa mengalahkan pasar atau tidak itu kita bisa lihat. Kita tinggal buka disini ada fitur multiguna kita klik saja kemudian kita pilih yang multiguna chart disini. Nah ini adalah multiguna chart dari indopremier.com jadi disini kita bisa melakukan komparasi antar instrumen jadi tidak hanya antar ETF saja tapi kita bisa meng-compare bahkan dengan instrumen seperti tabungan seperti obligasi bahkan seperti emas pun kita bisa melakukan komparasi contohnya kalau kita lihat disini defaultnya itu ada emas kemudian ada komposite atau IHSG kemudian disini ada reksadana kalau tidak salah ini kode reksadana dari batavia kemudian disini ada sahamnya telkom kemudian disini ada dolar kita tinggal masukkan saja seperti ini kita ketik koma seperti ini kemudian kita ketik tadi kan kita sempat bahas ETF-nya itu adalah XIIT jadi kita masukkan masukkan dulu huruf I caranya adalah kita masukkan huruf I kemudian selanjutnya kita masukkan kode ETF-nya XIIT seperti ini nah ini akan muncul disini kita tinggal klik saja seperti ini maka akan muncul seperti ini dan kita tinggal klik go nah dari sini kita bisa melihat bawasannya dari periode 21 Maret 2020 sampai dengan 17 September 2020 itu return dari indikasi XIIT ETF-XIT ini paling besar bahkan di atas dari gold yang bahkan sekarang katanya lagi naik-naiknya dan dia juga ternyata berada di atas pasar dimana XIIT-nya itu dia berhasil membukukan return sebesar 22% sedangkan kompositnya yaitu 19,92% nah disini juga kalau kita lihat ada reksadana dan juga saham-saham dan juga bahkan disini ada kursi yang bahkan minus seperti itu oke jadi kalau misalkan kita ingin merubah periodenya kita bisa ganti periodenya mungkin kita bisa atau kita ingin lihat dengan periode yang lebih panjang itu bisa ya misalkan kita ingin lihat dari 2017 ya nah kita tinggal klik go aja seperti ini kita bisa melihat ya kita juga bisa melihat hasilnya seperti apa ya seperti ini ya nah kalau kita ingin melakukan perbandingan misalkan kita lihat ETF yang aktif ya X I X I F ataupun X I SC bisa juga Mas Imam boleh jadi ini index consumer ya nah kita ingin bandingkan dengan index nya consumer sorry X X SC ini BUMN Mas oh iya mungkin ke komposite boleh juga dimasukin jadi teman-teman bisa lihat aplikasinya multiguna ini yang di show lagi oleh Mas Imam set on company ya nah ini adalah maka kita bisa melihat perbandingan bahwasannya si X ini memang di bawah pasar karena apa karena dia adalah ETF yang aktif ya Mas ya biasanya betul jadi misalkan pasarnya dia itu misalkan dia lagi naik 10% nah si X IC ini dia lebih tinggi dari pasarnya atau seperti itu ya kalau misalkan ETF itu adalah ETF yang sifatnya pasif yang masih di dinsa harusnya dia tidak terlalu berbeda betul mungkin itu aja Mas ada lagi mungkin mungkin ada pertanyaan lagi mengenai indopremia.com karena kita cukup beruntung karena tadi saya request Mas Imam itu jam-jam persis setelah Eyang Suratman ngomong jadi Mas Imam ini biasanya sibuk mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain kita akan ngandung ya pertama mengenai seperti apa yang selalu kita katakan mungkin ini dollar cost averaging ya yang pesan saham secara reguler gitu setiap bulan misalnya BRI setiap tanggal sekian beli satu lot satu lot satu lot itu ada kan di fasilitasnya betul betul ada jadi memang di indopremia ini kita sudah menyiapkan fitur kalau misalkan investor itu punya strategi investasi dollar cost averaging itu kita sudah siapkan jadi untuk mengakses ini memang kita harus login terlebih dahulu disini saya mau login dulu nah kemudian kita login pin nah disini kita bisa masuk ke yang namanya member menu disini atau member area ini adalah nama pemilik account jadi kita tinggal klik saja di bawah ini ada yang namanya penempatan reksadana ataupun penempatan saham kalau misalkan kita ingin beli reksadana kita tinggal masukkan saja atau pilih saja penempatan reksadana seperti ini kemudian kita pilih tambah investasi berkala misalkan saya ingin masukkan reksadananya premier 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 pasar uang misalkan saya ingin berinvestasi di instrumen yang konservatif seperti itu untuk nabung kemudian kita tinggal masukkan saja tiap bulan kita ingin investasi berapa di pasar uang ini misalkan saya ingin investasi sebulannya itu tiap bulan 1 juta rupiah kita tinggal masukkan tanggalnya disini misalkan tanggal 28 kita klik save investment sudah sukses seperti ini nanti akan muncul seperti ini kalau sudah seperti ini nanti artinya setiap tanggal 28 jika dana kita tersedia senilai ini 1 juta rupiah di RDN kita maka akan dibelikan reksadana premier pasar uang seperti itu jadi nanti tiap bulannya tiap tanggal 28 nanti akan dibelikan reksadana apapun kalau misalkan ingin paham juga bisa tapi kalau misalkan kita ingin berhenti nabung kita tinggal klik X saja seperti ini kita tinggal submit seperti ini artinya kita sudah berhenti nabung jadi sangat mudah sekali kalau misalkan kita punya strategi dollar cost averaging kita menggunakan fitur endotrenier.com jadi misalnya saya ingin nabungnya bukan berdasarkan 1 juta contoh lah saya bicara sebuah saham saham itu harganya misalnya 1.000 rupiah saya ingin nabungnya misalnya 100 saham per periode berarti saya cukup 100.000 rupiah saja ya jadi kalau misalkan saham yang misalkan saya ingin nabungnya BBRI ya seperti ini kemudian misalkan saya tiap bulannya saya mau nabung 1 juta setiap tanggal 28 nah saya save investment jadi nanti nominal yang ada di sini itu akan menyesuaikan yang kita bisa dapat berapa lot dari uang 1 juta ini nanti kalau misalkan ada sisa dari uang 1 juta ini sisanya akan dikembalikan ke RDN ini mungkin untuk teman-teman mungkin ada yang istiranya baru lahir kita mau nabung saham BBRI atau Telkom atau Unilever setiap kan tidak ada batasnya 500 ribu pun bisa ya bisa yang berapa pun bisa jadi ini sangat mudah sekali namanya dollar cost averaging naik turun naik turun tabungkan saja kan kalau putranya misalnya masih umur 3 bulan 18 tahun yang akan datang kan masuk perguruan tinggi sudah punya dana apakah dari dana BRI apakah dari dana Telkom apakah dari dana Astra semacam itu maksud saya betul selanjutnya ada pertanyaan lagi adalah mengenai apa yang ada disitu fasilitas stock screener nggak ada ya fundamental maupun teknikal betul betul jadi memang di tempat kita kalau misalkan kita mau beli saham itu kan di bursa itu ada 700an emiten jadi lumayan banyak dan memang kalau kita analisis satu-satu itu sangat menghabiskan waktu yang lumayan lama sekali jadi dengan fitur ini kita bisa melakukan filter berdasarkan fundamental ataupun teknikalnya nah untuk mengakses fiturnya itu kita sebenarnya bisa akses melalui aplikasi yang tadi ataupun bisa melalui indopremier.com pun bisa sebenarnya jadi caranya adalah di sini di bagian market analysis ini ada yang namanya stock screener seperti ini ini adalah stock screenernya jadi kalau kita lihat di atas ini 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 adalah kita ingin memfilter berdasarkan fundamentalnya dimana kalau kita ingin cari perusahaan yang untung kita bisa gunakan rasio profitabilitasnya sudah kita sediakan ada ROA ada ROE ada juga rasio solvabilitas jika kita ingin melihat apakah perusahaan tersebut bisa mengendalikan hutangnya atau tidak itu kita bisa gunakan debt to equity nya juga ada kemudian selanjutnya kita ingin mencari perusahaan itu murah atau tidak disini sudah kita sediakan pair nya TBV nya EVF beda juga ada kemudian di bawahnya ada rasio-rasio teknikal nya ada teknikal indikator nya maksud saya ada exponential moving average simple moving average dan indikator-indikator lainnya yang mungkin setelah kita menemukan perusahaannya itu bagus secara fundamentalnya kita ingin mencari apakah perusahaan itu posisi atau pergirakan saham itu sedang uptrend atau tidak nah seperti itu lalu satu lagi mungkin mengenai fasilitas robotik untuk robot sebenarnya itu ada juga ini ada yang namanya ipot ATM jadi fungsi dari si robot ini sendiri adalah mungkin kita kan kadang-kadang namanya trading kita harus siap yang namanya stock loss seperti itu sebenarnya fungsi atau substansi kita membuat sebuah fitur seperti ini adalah ini untuk memfasilitasi kalau misalkan nanti kita itu ingin trading namun kita itu tidak bisa yang namanya memantau pasar seperti itu kita bisa menggunakan robot trading ataupun automatic trading mesin ini baik sell maupun jual baik sell maupun buy betul yang baik buy ataupun sell ataupun bahkan ketika kita ingin menjalankan keduanya secara otomatis itu bisa seperti itu baik terima kasih Pak Imam saya kira banyak kali itu pertanyaan dari teman-teman mungkin Pak Raditya bisa menjawab silahkan Pak ini mungkin ada pertanyaan dari Mas sorry ini menghilang Mas tinggallah ya grafiknya itu bisa ditarik garisnya atau pakai Fibo di aplikasinya bisa tadi aplikasi e-port Excel bisa langsung ditunjukkan juga oleh Mas Imam pun tadi bisa memperlihatkan untuk charting dan untuk teknikal jadi karena ETF ini juga pergerakan seperti saham jadi grafik-grafik teknikal itu juga bisa dimasukkan jadi mungkin supaya jelas saja jadi itu bisa ditarik garisnya pakai Fibo di aplikasi kami gitu terus saya lanjut jawab pertanyaan selanjutnya dari Ibu email dan tujuan ETF kan agak semirip mungkin dengan indeks acuan bagaimana mengukur korelasi IHSG dalam ETF ini seperti tadi yang sebelumnya di awal sudah Mas Imam jelaskan untuk melihat korelasi pergerakannya bisa langsung lewat multiguna chart seperti yang sudah Mas Imam ditunjukkan ataupun langsung di aplikasi Indo Premier yang tadi sempat saya tunjukkan pada saat live demo dimana pergerakan hariannya dapat terlihat secara live jadi korelasinya akan sangat terlihat jadi baik secara angka ataupun secara daily ataupun secara historical melalui multiguna chart itu adalah salah satu salah tiga boleh saya bilang akses untuk melihat korelasi pergerakan IHSG dengan ETF yang mungkin Ibu Emelda Tarikan saat ini sedang 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 lihat mungkin ada pertanyaan lain mengenai ETF ataupun mengenai fitur dari indopremier.com kelihatannya begitu sudah dijelasin tadi soal live demo sudah lumayan jelas ya karena kan cukup cukup to the point sebetulnya cara pembeliannya dan cara penjualannya jadi itu 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 sebetulnya teknologi aja sih yang kita pengen tunjukkan ini ada Pak Franz Matupak beli dan jual di ipot berapa ya fee-nya normal Pak 0,19 dan 0,29 untuk jual beli 0,19 jualnya di 0,29 beli ETF beli saham sama fee-nya segitu lalu ada pertanyaan tadi mengenai pajak gimana katanya Pak ya tadi ada PPH itu oke Pak untuk dari Pak Hengki Pak untuk membuka rekening sama seperti account saham dan fee transaksi seperti PPH final seperti transaksi jual-beli saham iya betul sama jadi jadi begitu Bapak Pak Hengki misalnya sudah buka account di Indopremier Bapak langsung bisa beli saham langsung bisa beli ETF jadi hal-hal yang seperti ini jadi makanya kita selalu bilang kita punya aplikasi kita punya account disini saat ini itu sudah sudah lebih 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 diversified dimana investor bisa memiliki saham ataupun ETF dalam satu RDN seperti itu Pak Hengki gitu cuma mungkin diingat mungkin saya sedikit update aja jadi ada beberapa ETF yang memberikan dividen salah satunya contoh yang akan kum di tanggal 21 ini adalah XBNI dia memberikan dividen kalau saya tadi tidak salah lihat itu di 13 rupiah jadi dividennya tidak dikenai pajak karena itu kan reksadana reksadana sudah ada pajak duluan jadi dividennya itu benar-benar pure 13 yang kita dapat jadi tidak ada pajak lagi beda seperti kita kalau misalnya dividen di saham karena biasanya dividen saham itu ada ada tambahan pajaknya saya scroll ke atas lagi ya apakah ini ada dari Pak trading plan ETF apakah sama dengan trading plan saham mungkin akan sedikit berbeda ya Pak karena saya pribadi melihatnya seperti ETF ini kan kita melihat sebuah indeks jadi yang perlu kita selalu ingat adalah sektor dari masing-masing konstituen ETF itu sendiri jadi mungkin trading plannya akan sedikit berbeda dibandingkan trading plan itu kalau kita melihat saham tetapi apakah bisa digunakan bisa saja tetapi memang perlu diingat ETF ini adalah satu basket yang berisi berbagai macam konstituen jadi mungkin nanti kita melihatnya by index saja saya mungkin masuk pada saat indeksnya di sekian dan pergerakan yang lain mudah-mudahan jelas ya ini ada pertanyaan tambahan dari Ibu Tina ETF apa yang paling terkorelasi dengan IHSG ini pertanyaan menarik sebetulnya kalau ditanya ETF apa yang terkorelasi dengan IHSG saya akan bilang ETF yang mengacu terhadap indeks jadi ETF itu sebetulnya kan reksadana saham bisa dikelola secara pasif bisa juga dikelola secara aktif tadi Mas Imam sudah tunjukkan yang dikelola secara pasif seperti apa pergerakannya yang dikelola secara secara aktif juga seperti apa pergerakannya jadi kalau saya bilang yang paling terkorelasi dengan IHSG adalah ETF yang mengacu terhadap LQ45 sebetulnya itu yang paling terkorelasi terhadap IHSG jadi exposure-nya itu di atas 70% dari IHSG dan itu exposure-nya cukup besar jika dibandingkan ETF yang lain ataupun reksadana konvensional yang lain jadi ini pertanyaan bagus juga karena memang korelasi terhadap IHSG itu penting kita tahu pada saat market kita volatile banyak sekali reksadana yang dikelola secara aktif itu mungkin pergerakannya akan sulit mengacu jika dibandingkan IHSG kenapa? karena ada poin dari view fund manager itu sendiri nah dimana kalau ETF yang dikelola secara pasif itu modelnya kan bully invested jadi tidak ada banyak uang tersisa untuk menunggu ataupun momentum yang diprediksi oleh fund manager seperti itu jadi dia betul-betul bully invest karena dia bully invest dia bisa lebih bully replicate IHSG jadi kalau saya ditanyai ETF mana yang paling terkorelasi dengan IHSG adalah ETF yang dikelola secara indexing dan saya akan bilang indexing kita yang paling yang selalu jadi acuan adalah LQ45 maka ya RLQ45 adalah ETF yang paling terkorelasi dengan IHSG mudah-mudahan itu dapat menjawab pertanyaannya Ibu Tina ya oke ini ada pertanyaan lanjutan nih apakah spread bit over bisa berfluktuasi iya Bu jadi itu kan juga mengikuti harga saham ya jadi pada saat kita bilang bit over ini kita ngomongin secondary market gitu jadi ya itu itu mengikuti aja tapi karena ini adalah komponen dari sekian banyak saham jadi fluktuasinya tidak akan volatile seperti harga sahamnya yang harus diingat mungkin harga sahamnya bisa lebih fluktuasi ketimbang ketimbang pergerakan dari ETF-nya itu sendiri gitu gitu jadi kecenderungan mayoritas investor adalah mereka menghindari fluktuasi makanya mereka kadang-kadang melakukan ya namanya itu diversifikasi melalui reksadana ataupun ETF seperti di sini ataupun ya untuk menghindari yang namanya fluktuasi ya seperti yang yang suratman tadi juga jelaskan dollar cost averaging itu juga menjadi salah satu untuk minimalisir resiko mudah-mudahan menjawab ya Bu Tina ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lain atas nama teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Indopremier kepada umumnya dan khususnya kepada Pak Adit dan Pak Imam tadi yang telah memberikan pencerahan kepada kita mengenai fungsi-fungsi yang di terutama yang berkaitan dengan ETF saya kira ya bagaimana kelebihannya kekurangannya terhadap reksadana kelebihan dan kekurangannya terhadap tahap individual dan bagaimana perbedaan antara secondary dan primary ini bagi kita dari D-Club TIP ini adalah untuk memberikan pilihan instrumen investasi kepada anggota-anggotanya agar bisa berinvestasi lebih aman dan tentunya lebih menguntungkan apakah agresif apakah pasif silahkan monggo dipilih sedangkan kita melihat juga misalnya di dalam setiap OLTS apakah dimiliki oleh sekuritas A sekuritas B sekuritas C saya tidak bisa menyebutkan salah satunya itu banyak fasilitas-fasilitas yang Anda-Anda tinggal pilih saja mana yang memiliki fasilitas yang paling lengkap jadi pilihlah itu yang memiliki fasilitas yang paling lengkap bukan dengan Indopremier saja akan tetapi juga kita merencanakan dengan sekuritas-sekuritas lainnya dan silahkan dipilih Anda yang memilih ini jaman pilkada Desember nanti pilkada itu juga pil sekuritas silahkan mana pilih sekuritas yang paling bisa memberikan kemudahan trading maupun investasi bagi anggota di Club TV sekalian kembali kepada Pak Adit dan Pak tadi Pak Alex Pak Alex Kalim Pak Imam Ibu Serbia saya mengucapkan terima kasih atas nama teman-teman dan waktu saya kembalikan kepada Pak Riditia sebagai host dari pertemuan ini silahkan Pak tadi mungkin ini sebagai penutup saja yang kita yang seharus Indopremier yang seharusnya berterima kasih kepada yang Suratman selaku founder dari J-Club Investor PIPMI yang sudah kasih kita kesempatan untuk melakukan live demo mudah-mudahan di lain kesempatan jika kami diberikan waktu lagi kita bisa melakukan live demo lagi ataupun mungkin ke teman-teman J-Club Investor PIPMI yang lain untuk sementara ini nanti recording dari materi ini akan saya berikan yang Suratman juga dan paling itu saja dari kami semoga sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera wassalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati